Sebuah negara baru akan muncul di dekat Indonesia dan bernama Bougainville. Negara ini memiliki panorama keindahan alam yang luar biasa layaknya Pulau Bali. Meski begitu, masih harus berhati-hati bila berkunjung ke negara tersebut. Bougainville memilih Merdeka dari Papua New Guinea dalam referendum 2019. Pelepasannya akan dimulai pada 2023 dan diperkirakan bisa Merdeka sepenuhnya di tahun 2027. Hasil referendum membuat warga lokal dan pengamat internasional merasa optimis dengan masa depan cerah Bougainville. Hal ini karena pulau tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi wisata yang sangat tinggi. Dikutip dari Kompas.com, Rabu 22 Desember 2021, negara ini memiliki banyak hutan yang belum tersentuh sungai, gunung berapi, dan 685 km garis pantai yang masih alami. Bahkan, Bougainville disebut bisa menjadi alternatif wisata pemandangan selain Bali dan Fiji. Salah satu tempat wisata utama yang bisa dikunjungi adalah reruntuhan Perang Dunia II dan wisata sejarah. Meski begitu, para wisatawan diimbau untuk hati-hati bila berkunjung ke negara tersebut. Hal ini lantaran baru-baru ini negara itu dilanda COVID-19 varian Delta. Sebagai negara berkembang, Bougainville memiliki banyak hal yang harus dilakukan dalam mengembangkan layanan kesehatan dan infrastruktur pariwisata. Selain COVID-19, penyakit malaria dan endemik juga menjadi isu berkelanjutan. Bakar Papua New Guinea di Australia National University mengatakan wisata di lokasi ini masih belum layak. Satu-satunya wisata yang bisa dilakukan adalah wisata petualangan skala kecil dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Hal itu lantaran untuk bisa sampai dan beraktivitas di sekitar Bougainville dibutuhkan biaya yang sangat tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!